Oke ketemu lagi jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai mengenai right isu jadi apa itu right isu dan apakah right isu yang akan ada ke depan yaitu right isunya APLN itu layak dibeli atau layak diikuti atau tidak layak diikuti atau tidak nah sebelum masuk ke sana kita belajar dulu mengenai apa sesungguhnya right isu itu jadi apa sungguhnya right isu itu right isu itu mudahnya adalah penambah secara definisi right isu itu adalah penambahan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu jadi perusahaan mau dapat modal lagi dari market dari pasar modal dengan cara menerbitkan saham baru lagi tapi bukan IPO karena IPO hanya banyak sekali disebutnya red isu nah red isu ini tujuannya ada banyak bisa yang pasti cari modal cari modal dari market yang kedua adalah red isu itu bisa juga karena pemegang saham yang sebelumnya itu mau nambah porsi kepemilikan jadi mau naikin porsi kepemilikan sahamnya nah ini simulasi mudahnya saya sudah buat simulasi mudahnya jadi anggap aja misalkan total saham waktu sebelum red isu itu dua juta eh dua juta lalu ada masing-masing pihak AB sampai H ini dengan masing-masing porsi kepemilikannya 60% 35% dan seterusnya lalu red isu mereka red isu mereka red isu nah di red isu itu biasanya yang namanya standby buyer standby buyer itu apa ketika pihak lain misalkan ini red isu ternyata pihak A pihak C pihak D dan sampai pihak K ini enggak nebus red isu nya artinya semua saham yang dikeluarkan di red isu standby buyer ini siap makan standby buyer ini siap makan makanya di sini B nya naik DJ ke milik kepemilikannya jadi 1400 karena di skenario ini ada red isu sebesar 700 ribu lembar saham jadi nambah 700 ribu sahamnya makanya jadi 1400 nah kepemilikannya terdelusi semua terdelusi terdelusi ini jadi eh tiga ini jadi 51 persen sementara yang lainnya tetap ayah sorry ini saya salah harus diperbaiki nah jadi terdelusi enamnya terdelusi itu apa maksudnya ini terdelusi itu maksudnya yang tadinya kepemilikan si A ini 60 persen setelah red isu jadi 44 persen dia enggak jadi pengendali lagi nah jadi red isu tujuannya ada yang untuk seperti itu untuk pemegang sahamnya mau porsi kepemilikannya makin besar seperti itu nah sekarang di kasus APLN di kasus APLN ini apakah kita perlu tebus atau tidak ini itu pertanyaannya ya kan nah yang pasti yang bisa menebus adalah yang punya saham APLN nya yang punya sama APLN nya jadi kalau nggak punya ya harus beli dulu sama APLN nya sebelum tanggal kum eh sebelum tanggal X nah saat kita mau ikut proses red isu kita pastikan kita harus baca prospektusnya prospektusnya bisa didownload di bursa prospektusnya bisa didownload di bursa nanti ada keterangannya seperti ini nah disini kita bisa baca ketentuannya seperti apa APLN ini sebanyak-banyaknya akan menerbitkan sebesar 3.986.820.526.000 dan seterusnya saham baru jadi nerebitin sebanyak segini sahamnya 3.9 miliar nilai nominal ini nggak usah diperhatikan karena hanya nilai dalam kertas dengan penanaman modal penanaman modal dengan memesan hak dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau red isu harga pelaksanaannya 240 artinya apa artinya kita berhak beli saham kita punya hak beli saham baru yang diterbitkan oleh APLN ini dengan harganya 240 makanya 240 240 nah ini ada juga target perolehan dananya 900 sekian miliar 9 sekian miliar lalu ada tanggal-tanggal pentingnya biasanya tanggal pentingnya di bawahnya ya nanti nah ini ada tanggal tanggal efektifnya tanggal distribusi HMTD-nya dan segala macam tanggal-tanggal pentingnya juga perlu diperhatikan selanjutnya ada ininya ada ketentuannya jadi ketentuannya adalah setiap pemegang 34 saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham itu berhak atas 7 HMTD jadi kalau kita punya 34 lembar saham itu kita berhak dapat kita pesen 7 makanya nanti kalau di red isu itu kita bisa dapat enggak bulat 1 lot tapi kadang dapat 4 lot namanya atau misalkan berapa lembar karena ya rasionya yang seperti ini nah jadi kita udah tahu harga pelaksanaannya di 240 rasionya 34 banding 7 nah sekarang pertanyaannya oh sorry satu lagi kita harus cari ada standby buyer-nya enggak oh ternyata disini ada Indovica Tritama Kusuma Haliman nah ini dia akan menjadi standby buyer dia akan menjadi standby buyer di HMTD ini nah dalam rangka pelaksanaan HMTD bla 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 yang tidak dijalankan haknya dia akan jadi standby buyer standby buyer dan seterusnya lah intinya dia mau jadi standby buyer berarti ada standby buyer-nya jadi red issue-nya enggak mungkin enggak ada yang makan ada standby buyer-nya nah selanjutnya pertanyaannya adalah kita perlu ikutan enggak red issue-nya kalau kita udah punya sahamnya kita perlu tebus atau tidak pertanyaannya pertanyaannya kan itu nah di sebenarnya di ini ada satu website yang bisa bantu jadi kita harus hitung dulu harga teoritisnya harga teoritisnya kita harus hitung dulu setelah kita tebus sahamnya itu average kita jadi berapa nah bapak ibu bisa buka teman-teman rakan-rakan bisa buka di ebursa.com atau googling aja kalkulator 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 write issue kalkulator write issue nanti ada ada yang dari analis ada yang dari Rikopedia ada yang dari ebursa nah kalau saya biasanya pakai yang dari ebursa nah sudah kalau sudah masukkan sahamnya misalkan sahamnya APLN masukkan rasionya berapa tadi kita tahu ratio-nya adalah 34 berbanding 7 ya kan 34 saham lama berhak 7 saham baru nah harga exercise price-nya berapa harga pelaksanaannya tadi kita dapat harga pelaksanaannya 240 dari prospektus nah come date price-nya ini apa maksudnya nah come date price-nya ini adalah tanggal tanggal di mana harga kum dari si sahamnya jadi ini kan tanggal kumnya itu misalkan di pasar reguler 6 Maret berarti waktu tanggal 6 Maret itu harga kum APLN berapa sekarang misalkan APLN ada di 133 nah anggap lah waktu kum date harganya di kerek misalkan jadi 150 ini anggap aja karena kita gak tahu harga kumnya berapa jadi kumnya 150 nah kita punya berapa volume-nya dalam lembar ya bukan dalam lot misalkan saya punya 10.000 lembar 50.000 lembar atau 5.000 lot oke lalu harga yang kita punya harga average-nya berapa misalkan saya waktu itu nabung podomoro di harga 160 misalkan misalkan udah kalau udah tinggal kalkulate tinggal kalkulate nah disini akan tahu kita disini kita akan dikasih tahu akan dikasih tahu kalau kita exercise saham kita itu kita jadi punya berapa lotnya jadi berapa yang sebelumnya 5.000 jadi 6.000 yang sebelumnya ya 5.000 jadi 6.000 yang sebelumnya average-nya 1.65 jadi 1.67 nah itu kan berarti kita nambah sekitar 1.000 lot ya kan nah kita harus lihat waktu hak itu dilaksanakan pertanyaannya kan jadi saya harus ambil atau enggak nah kita harus lihat waktu haknya dilaksanakan atau rightnya dilaksanakan ini terutama waktu dekat tanggal kumnya itu harga induknya berapa kalau ternyata harga induknya di bawah 240 bahkan di bawah harga average kita yang sekarang 160 ya mendingan kita enggak usah ikut right issue-nya kenapa lebih baik kita beli reguler di market beli reguler di market beli reguler di market nah ini kan kurang lebih nambahnya 1020 lot kan 1020 lot jadi kalau kita beli di market anggap lah harga market waktu itu 150 ngikutin ngikutin kumdetnya ngikutin kumdetnya kita buka kalkulator averaging kalkulator averaging kita buka misalkan saham PLN tadi PLN kita punya PLN kita punya di harga PLN kita punya di harga misalkan tadi itu 150 kita punya kita punya 5000 lot punya 5000 lot coba kita buka lagi ini nya ya kita punya 5000 lot lalu di harga 150 75 juta value-nya 75 juta terus kita punya dana averaging berapa dana averaging berapa misal sorry bukan punya dana averaging tapi kita lihat waktu kita disini kita akan nambah 1000 lot kurang lebih nambah 1000 lot nambah 1000 lot 240 ya kan nambah 1000 lot 240 kurang lebih seperti inilah simulasinya kita nambah 27 juta dengan harga 240 kita dapat harga average 166 dapat harga average 166 oke nah kita dapat harga average 166 kita tahu misalkan oh harga kumnya ternyata 100 berapa tadi ya harga kumnya ternyata 150 oh sorry kita punya 160 kita punya 160 penyerga 160 160 berarti kita harus nambah kurang lebih 60 27 juta misalkan 25 eh salah gak bisa terus seperti sekitar 15 sekitar 15 juta kurang lebih kurang lebih sekitar 15 juta kita nambah lebih 30 17 30 enggak harusnya emang 10 juta nah jadi kurang lebih kita akan nambah sekitar 15 jutaan 15 jutaan nah kalau kita lihat aja di market di market harganya berapa ternyata harga 140 ya kita beli aja 140 eh 150 tadi kita beli aja 150 kita dapat harga average yang lebih rendah daripada kita ikutan rate issue sebenarnya intinya seperti itu intinya kita harus lihat harga pelaksanaannya berapa harga mendekati kumnya berapa kalau harganya jauh banget exercise nya lebih tinggi daripada harga pasar saat itu ya lebih baik beli langsung di pasar daripada kita ikutan rate issue nya jadi lebih baik kita averaging di pasar daripada kita ikutan rate issue nya kenapa kita bisa dapat barang lebih murah dibanding kita beli seharga 240 dibanding kita beli 240 ini seperti itu jadi kurang lebih seperti itu buat rate issue jadi memang harus diperhatikan benar-benar kalau kita mau ikut rate issue jangan sampai kita ikut rate issue malah rugi malah kita beli barang lebih mahal seperti itu nah untuk APLN sendiri tanggal rate issue nya itu sebentar saya coba cek tanggal rate issue nya untuk Podomoro itu ada di tadi di prospektus ada atau di RTI bisa lihat nah come date nya 6 Maret X date nya 9 Maret harganya 240 dan segala macamnya nah nanti kalau kita punya sama Agung Podomoro kita dapat rate nah rate nya bisa dijual bisa dijual atau buat kita tebus sama kayak Warren lah konsepnya cuma bedanya Warren masa berlakunya bisa 3 tahun 5 tahun kalau rate biasanya cuma seminggu 2 minggu jadi pastikan rate nya mau ditebus atau tidak kalau enggak ya hangus kalau hangus kalau ada standby buyer tebus sama standby buyer kalau enggak standby buyer ya hangus gitu aja 100% uang bapak ibu juga hilang seperti itu oke kurang lebih itu untuk untuk rate issue yang bisa saya bagikan kekurangan kalau ada kekurangan pembahasan dan segala macamnya saya hanya share yang saya tahu silahkan kalau ada video yang mau dibuat saran atau apapun boleh dan jangan lupa untuk like share dan bantu subscribe thank you sampai ketemu di video selanjutnya kates